Erika nama gue, Erika Damayanti. Cantik kan gue? Gue dari kalangan atas. Bokap gue sih pegawai negeri, tapi tajir. Uangnya itu hasil korupsi, dan itu yang bikin nyokap gue tertekan hingga meninggal. Pak, ini ya kalatornya salah lho. Oh, itu udah biasa, Neng. Ya. Tapi gue yakin, lho-lho semua pasti gak bakal ada yang nyangka deh apa kerjaan gue. Hari ini kita bertiga bantu, Erika. Ingat, hasil penuhnya buat dia. Ngerti lu mana? Ngerti, Bang. Nah, target kita itu tuh. Dengan latar belakang yang udah gue ceritain tadi, Gak bakal ada yang nyangka deh apa kerjaan gue. Gue adalah... Cukang copet. Aduh, ternyata banget deh gue. Kenapa, Mbak? Saya kecopetan nih, Mas. Handphone sama dompet saya hilang. Ini kan mau ngelola kemana atas. Mana ada copet? Gue beneran ada, Mas. Ini mau pulang, gak ada ombos. Masa pun juga gak ada handphone. Di mana, dong? Mbak, tenang aja. Woy, pacarnya bener lo. Tuh, Tuhan! Dompet gue. Apa ya? Tadi kejadian aja juga kayak gitu tuh. Ketempat sama yang pas saya hilang. Tidak ada sama orang. Kayaknya Mas-Mas yang tadi deh. Ternyata, sepon Mas sama dompet Mas diambil. Tuh sama orang-orang tadi. Meninan-inan. Mas, jangan-jangan. Gue yakin banget Lo semua pasti pada bingung, heran, dan kaget Kenapa sih gue jadi tukang copet? Kerja hari ini sukses besar Ups, sorry, gue lupa cerita Kenapa sih gue akan jadi tukang copet? Oh, 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 aduh, aduh, aduh Sorry lagi nih Cerita kenapa gue jadi tukang copetnya Tunda dulu ya, gue ketangkep nih Papa, jangan Diam kamu Kamu tuh mau bikin Papa malu ke ikan-kan kamu Tapi kan, Pak Pak Ika ngelakuin itu Kamu apa-apa? Pak, Erika yang salah Laras gak usah dibawa-bawa Kalau Papa gak datang, kamu pasti masuk penjara, Erika Papa gak mau ikan masuk penjara karena Papa malu, kan? Bukan karena sayang sama Ika Papa sayang dan peduli sama kamu, Erika Kalau Papa sayang dan peduli sama Ika dan Laras Papa sih bikin nyaman dong di rumah ini Bukan malah sobat berkuasa Emang yang belum juga, Peppa Jika Papa yang kayak gini bikin om meninggah harta kanan batin Perang aja kamu ya Sekarang kamu tinggal tempatnya ya Dan gak ada lagi fasilitas apapun buat kamu Bukan ada semua fasilitas di Papa cabut Mobil, kartu kredit, semua weekend Papa sih mau ngasih Ika uang saku Itu pun gak banyak Mulai sekarang Gak ada juga uang saku buat kamu Hey, Kak Eh, Alu, Laras pake nangis gaya Udah kesenetron deh Gak lah, santai aja Gue biasa kali kayak dingus Kak Tapi Laras gak mau, Kak Apa pasti udah sikap kasar sama Laras Udah deh, lo tenang aja Lo percaya sama gue Papa pasti bakal bersikap unak sama lo Lo kan gak kayak gue Ya, lumayan kan deket Kalau lo kangen lah Kena ketenggerang, oke? Nggak aja nanti Oke, ya Belum tentu mereka di keluarga miskin Broken home juga bisa bikin anak-anak lari ke jalanan Jalanan akan menjadi lebih indah dibanding rumah yang seperti neraka Hati gue gak kuat ngeliat anak-anak di jalanan Sudah malam masih aja nyari duit Gue pengen mereka jadi orang-orang yang kuat Sayangnya, gue belum bisa menampung mereka semua Eh Mbak, ini lalu masa apa sih? Ya asli lah, cek aja Semua orang kayaknya gak ada yang mau tau Untuk apa gue nyopet Kirain gak datang, kak? Yes, kak bingung, kak Alasan apa lagi sama guru? Pasti nunggak bayaran sekolah, kak Buku sekolah harus sungas, kak Inhalor fatwa habis, kak Besok ya? Besok Kak Erika punya uang Dapat uang dari siapa, kak? Kak Erika meminta uang Sama? Sama Tuhan Kak Erika meminta uang sama Tuhan Soalnya Tuhan itu kan kaya Jadi pasti bakal dikasih Mereka butuh uang banyak Buat makan, pakaian, sekolah, kesehatan Gue harus cari uang yang banyak dengan jalan instan Dan menjadi pecopet adalah pilihan utama Sekarang ngerti kan? Kenapa gue jadi copet? Bila nak ketang ke polisi Terus pilih Di penjara Jelem, kak Assalamualaikum Nek, biar dikaji muka itu Bernie kok Loh, kok Ferdin tahu kamu di sini Tadi kaknya ke sini Nek, iya masuknya Ter Lo ada duit gak gue, pe? Gue pinjam dong, ntar gue ganti Kenapaan sih lo berhenti nyopet? Lo tega ngasih anak yatim lo Atau pake duit hasil nyopet lo? Lo tega Ngeliat anak-anak gue tuh gak makan Gak sekolah Eh, iya Iya, lo cari kerja kayak apa kayaknya? Buang-buang waktu, tau gak? Gue tuh butuh uang cepet setiap hari Buat uang makan, uang saku Mau sekolah mereka Itu tuh gak dikit, tau gak? Dengar aja gue rasa Kalo lo bilang sama bokap lo Dia pasti ngerti kok Ferd, berapa kali sih gue bilang sama lo? Bokap-bokap gue itu tuh gak pernah peduli Sama anak-anaknya Nggak sih makan orang miskin Terus sama aja tuh aib buat bokap gue Maksud gue tuh gini kak Gue tuh cuman Udah deh Ferd, gue minta lo ke sini Karena gue minta bantuan lo Kalo lo bisa bantu, ya bagus Tapi kalo enggak Mending lo gak bisa ngasih gue nasihat deh Iya, iya Erika Gue Gue jatuh cinta Tukang sama lo kali? Ih, siapa juga yang gak R? Anggarep juga kali gue Memangnya lo jatuh cinta sama siapa sih? Siara Lo ngomong kenapa? Gue takut gak? Gue takut ditolak sama dia Tapi kira-kira dia suka gak ya sama gue? Suka Suka sama cowok Kok Erika bisa tau sih Cara lagi suka sama cowok? Siapa sih, nak? Ganteng gak? Erika Cara mau Nanti aja ya Kalo Cara udah jadian Pasti Cara ceritain semua Siapa sih, nak emangnya? Ferd, ya? Iya, Erika udah Ah, kira jadi malu nih Karena hatiku Tak akan kubah Serius lo, Kak? Ya, jatuh lagi Lebih 5 menit, saya gak? Hei, sampret Bakso gue lo injek tuh Aku nginjek bakso kamu Masa sih? Sedih sih Boga gue harus yang ngomong-ngomong Eh, Kak Beneran ya, aku janji nih Kalo sampe si Cara tuh beneran suka sama gue Utang lo yang ke OP tuh gue ngepunas Oke? Ferdie? Ferdie masih ada kelas gak? Tergantung sih Super Ciara hari ini gak bisa jemput Ciara Tadi mau nganterin Ciara Kok mau? Boleh, boleh Eh, gak apa-apa Utang guna sih Nih, utang lo Iyih, ngasih mie Kaki tangan itu adalah sebuah istilah Kenapa disebut kaki tangan? Karena fungsinya sama gunanya sama seperti kaki sama tangan Kalau misalnya Fatwa jadi kaki tangan saya Berarti Fatwa yang nyebutin saya Kan Fatwa jangan saya Kan gue harus tolong jadi kaki tangan gue Lo gue injekin-injelkan, lo jadi kaki gue Udah-udah, kalian semua itu sama Sejajar, gak ada yang jadi ganti tangan Kak lapar Aduh, Fat Kakak gue beliin heler lagi buat kamu Masih kuat kan? Hah? Assalamualaikum Buat kalas Kok kok gue ada di sini, Res? Tau dong, Kak Lagian, kalau kakak lagi gak ada di sini, gak apa-apa Kan harus cuma mau kasih ini Makanan buat adek-adek Makanan tuh Makanan apa aja? Res, ini gue duit gak? Gue beli heler tuh buat Fatwa, Adi soalnya Bawa, Kak Tapi gak banyak Kalau hujan, kamar ini banjir Kak, jadi aku duduk di kamar cowok, Kak Ya enggak lah, cewek duduk di kamar-cewek Cowok duduk di kamar cowok Makanya nyampur Lapan, lu udah ngontak itu rume Jadi kalau ada yang merusak Itu urusan lu dah Kena urusan gua Ya, pok Tapi ini rusak itu besar banget Biayanya kan pasti gede Hah? Mana gua ngerti Itu mah urusan lu pokoknya ya Hah? Pok Tapi ini kan mereka anak-anak yatim Kok gak kasihan apa? Ih... Lu ngapa sih Pakai bawa anak yatim segale Nah urusannya ame gue Kan kagak ade Pok, tau gak Kalo engkau mau bantu mereka itu ya Kok bakal ada pahala yang banyak banget Hah? Pahala? Gue kagak butuh pahala ya Gue tuh butuh duit Pulus Lu kagak ngerti juga ya Ih... Mohon maaf Pergi gak marah kan siapa yang makan Enggak Enggak Iya Enggak Aku malah Seneng Wah Seneng bener Siara seneng deh Kalau tarik seneng Iya Apa gue tembak siara sekarang ya? Kayaknya ini saat yang tepat nih Buat gue nembak siara Siara Aku boleh ngomong sesuatu gak? Boleh Sari mau ngomong apa? Aku udah lama Silahkan siara Apa kok Halo Halo Siara Iya Saya udah sampe nih Oh Sudah sampe Yaudah Siara tunggu ya Ya Udah Aku boleh terus siara Boleh Ferdie Aku Cien Tapi bukan sekarang Ferdie Soalnya Sekarang ada temen siara yang mau dateng Makasih banyak ya Tadi udah mau nemenin siara Nengguin temen siara Oh Jadi gue cuma nemenin doang Mas Tuan belakangnya dua-duanya bocor ya Enggak Bocor mas Coba cek dulu deh Mana mas Mas, kurang gak bocor kok? Masa sih? Tadi saya liat dari jauh kayaknya bocor, Mas. Oh, mungkin karena ukuran peletannya besar, jadi bahannya peletannya kecil. Nah, jadi Mas ngiranya tuh bocor. Peletnya ya? Saya gak ngerti mobil, Mas. Lalu, sebelum kita punya mobil. Iya, gak apa-apa. Sorry, Mas ya. Tas gue mana? Kak, tinggal datang. Lu ngapain ngasih gua, Kak? Gak usah, Kak. Lagian gua tau di duit bukan buat makan dulu, kan? Buat makan anak yatim, kan? Tidak, Kak. Tidak, Kak. Tidak, Kak. Tidak, Kak. Tidak, Kak. Tidak, Kak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak. Beneran. Bener, gua ikhlas. Bener, Nek. Gak apa-apa nih? Gak apa-apa. Buat lo aja. Yaudah, kalau gitu. Ini, Bang. Duluan ya. Ya, udah. Tidak, Kak. Kasih ya, Neksi Erika. Duitnya dipake buat cari pahala. Padahal nyarinya pake cara dosa. Dosa kan dibalesnya dengan dosa, Bang. Kalau dia berbuat kebaikan, pahalanya dua kali lipat, Bang. Alah, bro. Sok ceramah. Berbuat baik aja lo gak pernah. Tau deh, Erika. Jadi begian aja deh. Tau nggak? Bet, Kak. Tau. 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 lucu juga nih cowok kayak gini ya masih baru banget nih fotonya masih di coba kita cek pulsa wah perusahaannya masih banyak banget nih kayaknya pen sayang nih kalo gua jual ini gua abisin dulu aja perusahaannya cek dong pet Felix Tampu Bolon namanya oke Presiden Bintaro sektor 9 kayaknya ini orang tajir juga nih eh hutang gak jadi lunas ya iya kok gitu gak bisa dong pokoknya selama belum terbukti si Ciara itu punya cowok hutang gua anggap lunas ih 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 iya gua bakal bantuin lu dengan catat nanti Siara juga suka sama lo eh pirain kak Erika sama kak Ferdy deket dari dulu mau jadi jan Erika nama gue Erika Damayanti Cantik kan gue Gue dari kalangan atas Bokap gue sih pegawai negeri Tapi tak jir Uangnya tuh hasil korupsi Dan itu yang bikin nyokap gue tertekan hingga meninggal Pak, ini eskalatornya salah lho Oh, itu udah biasa negeri Iya Tapi gue yakin Lolo semua pasti gak bakal ada yang nyangka deh Apa kerjaan gue Hari ini kita bertiga bantu Erika Ingat, hasil penuhnya buat dia Ngerti lu pada? Gerti bang Nah, target kita itu tuh Dengan latar belakang yang udah gue ceritain tadi Gak bakal ada yang nyangka deh apa kerjaan gue Gue adalah Tepang copet Aduh Leder banget deh gue Kenapa, Mbak? Kita ke copetan nih, Mas Dengan sama dompet saya hilang Ini kan mau ngelola kemana atas Mana ada copet Tapi falisnya ngelangkat Sorry, tadi aku ada sedikit masalah Masalah? Masalah apa? Masalah sama Ciara Ngomong gak ya, kalau saya kerampokan Tengsing banget kalau dia tahu Oh, oh iya Kamu nemenin agular sering Kenapa ya? Setiap kali mau nyatain cinta sama Rara Kok berat banget ya? Gimana nih? Ciara pengen banget Felix Dari pacar Ciara Ciara sayang sama Felix Sayang banget Tapi gimana ngomongnya? Felix Felix Ada apa Felix? Ketoranmu ya Gara-gara jangan Maaf ya Maaf ya Eh, apa-apa nih? Oh, enggak, enggak tahu saya, Pak Ini jalan yang malang Ini jalan yang malang Maaf, enggak, enggak Hei, enggak, enggak Enggak, enggak, enggak Enggak, enggak, enggak Enggak, enggak Mau nyatain cinta Kenapa malah jadi begini Batal deh rencana Ciara nembak Felix Wah Tajir nih Apa itu sih ganteng? Gua datang di saat yang tepat enggak ya? Gua datang di saat yang tepat enggak ya? Tuhan Udah Kamu tidak ada saatnya HDPR Kau mau ngelompat juga Pakai bikin taruh di Sebuah atau email Gampang kan? Kau masih ngelompat juga Lo beli tali Tali? Buat apa? Lo gantung diri deh Wah Yah Kok habis? Ya udah Cerep di dulu ya Ih belinya dua Yang ada yang ngetali Gede lah Anak-anak yang gua ada empat Belum bayar SPP Uang seragam Uang maklum mereka Terus uang transport Belum uang jajan mereka Ya kan? Gede lah Tapi gua ini pengeluaran semua sih Masukannya mana? Ih Emang lo belum ada pemasukan kan? Eh kak Mau gak mau ya? Tulis pemasukan lo dari siu nyopet Buka gue Haram Ya dari pada koruptor Maling orang rakyat Tapi duitnya gua disitu tenang Mau main gue ya? Oke oke Udah kalo gitu Mulai sekarang lo harus bikin pembukaan yang jelas Jadi lo tau Sebulan tuh pengeluaran lo berapa Pemasukannya berapa Oke? Ya Eh kak Tadi si Siara mau mau ngapain Ini mau SMS lo deh Wah serius lo? Iya Ya ras lagi gak ada uang kak Papa kan kalo ngasih duit ke lo tuh banyak ras Tabungan lo deh Tabungan lo deh Kayaknya papa tau deh kalo laras tuh suka ketemu sama kak Ika Masa Uang hijau laras tuh jadi ngepas gitu Udah gitu uang tabungan sama atem laras juga diambil sama papa Segetuk bincinya papa sama orang miskin Padahal dulu kata eyang keluarga papa itu juga keluarga kurang mampu Ya udah kak Nanti laras bantu usaha cari ya kak Lah Lah Laras Laras Kalau kamu masih bantuin kakak kamu Papa akan pilihan kamu ke rumah opak di Palembang Toreen Tengah 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 Terima kasih. 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 Jangan simpakan mereka! Duit harang? Ya! Papa lupa ya? Papa tuh cuman pegawai negeri. Gaji pegawai negeri berapa sih, Pa? Tapi dari mana sih, Ma? Papa bisa dapetin semua ini? Apa yang akan lakuin, sebab Papa lakuin itu sama. Kita salah-salah pencopet, Pa. Salah-salah pencuri. Cuma bedanya, Ika nyampe ada dikit. Tapi kalau Papa kebanyakan... Kau kurang aja! Pa! Jangan, Pa! Cukup ya, Pa. Apa yang akan dirikan ayah, Pa? Dengan ngurusin anak jalanan sama anak yatim. Papa gak kasihan apa dari mereka? Hidup di jalanan. Cari uang di jalan. Makan seadanya, gak punya tempat tinggal. Sementara lah anak Papa. Di rumah. Gak perlu cari uang. Kidur di kasur empuk. Beraste. Mau apa aja gampang. Pa! Jangan sungguh-sungguh lagi nama anak yatim. Anak jalanan. Kalau Papa waktu dulu waktu masih kecil, Papa dan anak yatim meninggal di jalanan. Karena Papa mengingatkan, keluarga Papa jatuh miskin. Dan semua orang menghina Papa. Papa dan bayang kamu hidup di jalanan. Papa benci kemiskinan. Papa benci anak jalanan. Itu semua mengingatkan Papa pada masalah Papa yang sangat penyakitkan. Malah kasih tau Ika, Pa. Mereka ada di mana sekarang? Ika mohon. Tentunya abis ya. Ma tua, kamu kenapa Papa? Ma tua, kamu kenapa? Bapak! 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 Bapak tua! Bapak tua! Bapak tua! Jiske! Bapak! Itu pokoknya bapak tua kan? Kenapa ini? Hah? Bapak yang cipet-bapak bingungan kan? Eh, balik! Tolongin om batunya! Cipet-cipet dong! Bapak! 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 Bapak itu yang membuat Bapak meninggal! Ini adalah proposal dari anak muda yang berpikirannya maju dan mencintai bangsa. Sangat mengharukan sekali. Walaupun masih muda, tapi dia sudah memikirkan tentang nasib anak yatim dan anak-anak jalanan Pak Wali Kota, saya jadi penasaran, Pak Prostal apa sih? Mereka menginginkan kantor Wali Kota ini menjadi donator dari gayasan yang mereka dirikan Pak Arief Ya Pak, ya Pak Tentunya Bapak bangga kan kalau mempunyai anak yang memikirkan nasib anak yatim dan anak-anak jalanan Papa Maaf Pak Wali Kota, Mbak ini ingin bertemu papanya Tadi sudah saya larang Pak, karena papanya lagi ada meeting dengan Pak Wali Kota Tapi Mbaknya memaksa Maafin saya Pak Wali Kota Saya jauh bicara sebentar sama Papa saya telah membuat fatwa meninggal Pak, Erika benar-benar kecewa sama Papa Pokoknya mulai sekarang, Erika akan benar-benar keluar dari rumah Erika akan keluar dari kuliah Dan Erika gak mau terima uang Papa sepeserpun Pak, Erika akan benar-benar keluar dari rumah Masih marah ya sama Kak Erika Laras emang masih kecil, Pak Belum ngerti apa-apa Tapi tentang masa lalu, Pak Anak jalanan Anak yatim Seharusnya justru membuat Pak Semakin sayang sama mereka Berusaha supaya Mereka gak bernasib sama Kayak Papa Bukan benci sama kondisi itu, Pak Bukan juga ngajarin mereka Untuk berpangku tangan Tapi kan Emang belum saatnya mereka mencari makanan Untuk hidup mereka sendiri Mereka butuh bantuan kita, Pak Maafin Laras, Pak Tidak dari gue Tidak bikin proposal juga dari gue Yang nganter ke Depsos, wali kota juga gue Eh, udah dapet donatur? Gue udah lupain Fer, gue gak lupa sama lo Oh ya? Kalau lo gak lupa sama gue, seharusnya di waktu anak-anak hilang tuh gue orang pertama yang lo kabarin Fer, lo tau gak sih? Kenapa dia orang pertama yang gue telfon? Sama dia dialen phone gue, nama dia yang saling bernama Ini udah gini, karena gue panik, iya dia yang gue telfon Ya, Fer, jangan marah dong Ganteng juga sih Iya, lo marah banget sih Orang-orang berdenggila ya? Hahaha Udah, gue awes Lo mau kantin dulu Siara tadi liat Arika sama Ferdi loh Diliat-liat Arika sama Ferdi cocok deh Cocok? Enggak-enggak Gue sama Ferdi itu tuh gak ada hubungan apa-apa Beneran, swear Halo? Nanti malam kamu ada acara gak? Saya mau ajak kamu jalan Nanti malam? Enggak kok, enggak, kosong Iya ya, kosong, beneran Saya mau bicara sesuatu sama kamu Yaudah, nanti malam saya jemputemu ya Arika dapet berita buka ya Bukan Ini cowok hebatan gue Kan saya ntar malam dia mau ajakin gue pergi Sama HP dia mau ngomong sesuatu sama gue Kira-kira dia bakal ngomong apa ya Udah, lama banget ya gak dateng-dateng Gue tempan aja kali ya Ya, abis lah ibu usahnya Kita begini Handphone yang gak habis Habis usahnya Tapi ini kan handphone-nya Felix Kalau ibu tepon pake handphone ini Ketau ibu an dong Ini kan napet juga lagi ibu bawa nih handphone Tunggu begini Felix, maafin Rara ya Selama ini Rara udah ganggu Felix Maafin Rara yang udah nyangka Felix Ibu cinta sama Rara Biar aja Rara nyimpen rasa cinta Rara yang paling dalam Untuk Felix Sorry ya nak Walaupun gue belum pernah kenal sama lo Tapi gue yakin Lo itu pasti cewek yang baik Dan lo pasti akan dapat pasangan juga yang paling baik buat lo Hai Hai Sorry udah nunggu Kita keluar yuk Kita gak disini Felix Romadis banget sih kamu Saya udah menyiapkan tempat ini Khusus buat kita berdua Erika Pertama kali saya kenal sama kamu Saya sudah merasakan Ada kedekatan antara saya sama kamu Awalnya saya ragu untuk mengatakan ini Tapi sekarang saya yakin Kamu orang yang tepat Untuk mendengarkan apa yang saya rasakan Erika Saya jatuh cinta Saya jatuh cinta sama seorang Seorang gadis yang sudah lama saya kenal Dia temannya sama saya Tapi saya belum berani Untuk mengatakan cinta sama dia Erika Kamu orang yang baik Baik Dan saya yakin Orang yang baik dapat memberikan nasihat yang baik juga Jadi tolong saya Kasih saya nasihat Apa yang harus saya lakukan Supaya dia tahu Kalau saya mencintai dia Ayo Erika Ayo Erika Tolong saya Cinta itu Cinta itu tuh gak bisa disembunyiin Kecil apapun Itu pasti bakal keliatan Apalagi kalian udah sama-sama Menjaga saya marah Aku yakin kok Dia pasti tahu Kalau kamu cinta sama dia Terima kasih Erika Kenapa gue harus sedih sama kecewa Gue kan baru kenal Felix Tapi Cinta Cinta Kadang kalau datang tuh ngapai ketuk pintu dulu deh Dari mana lo Kak Buka lo kacau begitu Hei Ini maksudnya apa nih Enggak kok gak ada maksudnya apa-apa Oh Erika Ehm Tadi Mborody datang ke sini Terus dia nanya soal uang seorang rumah Mau diperpanjang apa gak Coba aja lo tanya sama donator lo Siapa tahu dia mau ngasih duit kan Buat bayar sel rumah Tara Tara Ada yang mau saya bicarain sama kamu Tara Tara pikir udah gak ada yang perlu kita bicarakan Sekarang kita jalan masing-masing ya Felix dengan urusan Felix Dan Tara dengan urusan Taurantus Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Tas yang ada di sebelah cowok itu pasti isinya barang berharga. Lu jalan ke arah dia bertepatan saat dia sedang minum. Begitu dia sedang minum, lu pura-pura terpleset. Terus lu jatuh. Jatuhnya tepat di tempatnya. Pada saat jatuh, lu kotori baju lu dengan minuman yang dia minum. Percaya sama gua, cowok itu susah marah sama cewek. Lu bilang aja minta maaf. Udah itu lu giring cowok itu ke arah toilet. Saat kalian berdua ke arah toilet, pasti cowok itu sudah lupa dengan tasnya. Nah, setelah itu tugas lu, mohon. Lu kerjain, mohon. Oh, bukan saya aja, Bang. Jangan lu lah, karena lu orangnya so tau. Tidak maafin aku ya, Tuhan. Karena aku masih cari uang dengan cara kayak gini. Tapi terima kasih ya, Tuhan. Karena engkau telah memberikan aku rujuki untuk anak-anak yatim aku. Hei! Coba aja arah, Bang. Marika. Nah, ini dia nih malingnya. Lu tadi sengaja kan bikin suasana kacau. Biar temen-temen lu bisa beraksi. Kak, telfon papa. Lu tahu kan bokap-bobolisi. Gue bakal masukin lu ke dalam penjara. Erika. Erika. Aku tak bisa kayak gini. Assalamualaikum dan juga demi kesehatan mereka semua tapi bukan begini caranya ya Rika mau gimana lagi sih kerja paling berapa sih gaji gue gue juga belum lulus kuliah kan halo halo kak iya ada apa saya mau bicara penting sama kamu aku gak ada waktu Rika please tolong aku sekali ini aja please ya saya gak jumpa aja dia nolak saya bisa dia gak ngerti deh iya kalo dia nalak kamu itu artinya dia gak suka sama kamu gak mungkin ya Rika saya tau dia kan jadi suka sama saya iya dalamnya laut kan bisa diukur tapi dalamnya hati siapa ada yang tau saat ini yang saya rasain cuma kamu yang bisa nilain kesedihan saya terus maksud kamu mau mau jadiin aku pelarian bukan itu Rika saya cuma nyaman aja jadi aku akan berada di samingham ya 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 Terima kasih ya, kamu udah baik banget, mau nemenin anak-anak main sampe malem. Bukan aku yang baik, tapi kamu. Ke Erika sama Bang Pelik, jadian aja. Oh, Erika! Oh, Erika! Nika! Tarihka! 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 Belum pulang tuh, Ci. Apa kamu tadi nggak telepon dulu? Tadi udah coba Ciara telepon, Nek. Cuman handphone Erika nggak aktif. Ya sudah, kalau gitu kamu tunggu dulu ya. Suntar lagi juga, Erika pulang. Itu kayaknya Erika, tunggu sebentar ya. Erika! Erika! Tarihka sama Masuki. Erika yang kamu udah nunggu tuh. Sorry, aku nggak bisa mampir. Iya, nggak apa-apa. Kamu juga harus antar nama kamu kan. Paca baru Erika ya, Nek? Eang nggak tau tuh. Tapi kamu tunggu dulu aja ya. Iya, Nek. Eang masuk dulu ya. Iya, Nek. Lepon dulu, Nek, Ci. Terpada Erika mati. Nanti mati. Oh iya lo, Bet. Gue udah ngadar. Erika diantar siapa tadi? Jauh gue. Kalau tahu lo ada di sini, gue kenalin tadi. Yaudi. Yaudi. Erika, Ciara mau curhat, Di. Curhatan lagi sih. Cowok yang sama. Nih lo udah jauhin itu. Iya. Kenapa ya cowok kayak gitu? Kayaknya semakin Ciara jauhin, hati Ciara makin dekat. Bisa gitu emang. Ini handphone baru Erika ya? Oh, HP. Udah lama kok. Kok nggak pernah Ciara liat? Kok gue bawa lagi? Tapi nggak pernah gue keluarin aja. Kok nggak pernah dikeluarin sih? Iya. Nah itu HP boleh copet. Gue cuma manfaatin pusannya aja. Setelah pusannya tuh banyak banget. Cus lo tau nggak? Cowok yang punya HP itu. Sekarang tuh jadi cowok gue. Aneh banget. Masya Allah Erika. Ciara takut Erika ketahuan. Yaudah. Mendingan sekarang Ciara lanjutin aja ya curhatnya. Jadi gitu Erika. Ciara nyesel banget. Ciara nyesel kenapa waktu itu Ciara jauhin dia. Padahal Ciara masih sayang banget sama dia. Ya udah. Gini deh. Lo mendingan lepon dia. Terus lo bilang tuh gimana perasaan lo. Gue yakin kok. Dia pasti masih lain sama lo. Makasih ya Erika. Erika emang teman Ciara yang paling baik. Iya, iya, iya. Maksudnya buku-buku kali ini. Erika. Tadi ada surat nih. Buat kamu. Dari Departemen Sosial. Sama dari kantor wali kota. Apa kamu ngelamar kerja tuh? Fer, gue udah peserat nih. Dede apa sama di kota. Mereka ngaduk mulusia anak gue buat dikelayakan. Tapi mereka minta kita bikin proposal. Anggaran biaya nih. Apa aja yang kita butuhin. Tolong dong lo bikinin proposalnya ya. Iya, iya. Kenapa lo gak minta tolong sama cowok itu? Masuklah apa sih Fer? Fer. Erika. Ciara udah berani untuk nelfon dia. Oh ya? Lu udah nelfon dia terus? Belum Erika. Tadi malem Ciara udah ngumpulin keberanian untuk nelfon dia. Dan sekarang Ciara udah berani. Gila udah nelfon dia sekarang. Gila udah nelfon dia. Gila udah nelfon dia. Gila udah nelfon dia. Zenil nf0202M Masya Allah Erika, ini handphone siapa Erika? Itu handphone boleh nyopet, kan gue dibilang malo waktu di rumah ya. Erika ini handphone Felix, Erika nyopet handphone Felix. Felix? Kok lo kenal sama Felix? Felix itu cowoknya Ciara suka, temen Ciara sejak SMA. Setiap kali Ciara telpon gak pernah masuk, tanda handphonenya di Erika. Kok bisa sih? Ya Tuhan, kemarin Erika bilang, Erika jadinya sama pemilik handphone ini. Erika jadinya sama Felix. Cara kecewa, Ferdi. Cara kecewa sama Erika. Menurut aku sih Erika juga gak salah. Atau dia juga gak tau kan. Kalau cowok yang kamu suka itu ternyata Felix. Lagian kalau ada kesalahannya Rika, itu cuma satu. Nyopet. Ciara gak terima. Ciara sayang sama Felix. Seharusnya Ciara yang jadi ceweknya Felix. Kamu bener-bener sayang sama aku kan, Fel? Kamu tiba-tiba nanya soal itu sih. Kalau tiba-tiba Rara datang nemuin kamu, terus bilang sayang sama kamu. Kamu gak akan musuhin aku kan? Erika, saya ini bener-bener sayang sama kamu. Apapun yang terjadi. Beneran. Apapun yang terjadi. Tapi kamu ingat satu hal. Saya paling gak suka di bawahnya. Felix gak boleh percaya sama Erika. Ciara. Felix. Erika itu gak sebaik yang Felix pikir. Erika itu orang jahat. Felix harus jauhin Erika. Lira. Kamu ini ngomong apa sih? Saya gak ngerti sama sekali. Erika itu tukang copet, Felix. Kalau Felix gak percaya, biar Rara buktiin. Handphone dan dompet Felix yang hilang itu karena dicuri Erika. Erika, di mana handphone dan dompet Felix yang kemarin kamu curi? Ciara lo ngomong apaan sih? Rara. Kalau kamu emang gak suka saya pacaran sama Erika, bukan begini caranya. Felix. Sekarang, keluar dari rumah saya. Felix. Felix harus dengerin penjelasan Rara dulu. Rara bisa buktiin kalau Erika itu benar tukang copet. Kamu gak dengar kata-kata saya. Keluar. Saya kecewa banget sama kamu. Ciara, maafin gue. Gue butuh Felix. Gue butuh dulu lah si Felix buat anak-anak yatim sama anak-anak jalanan. Ciara kecewa banget sama Erika. Ciara udah nganggepnya sebagai sahabat Ciara sendiri. Di akhirnya kan tegak ngelakuin itu sama Ciara. Kenapa Mas Ferdi gak mau main lagi kemari? Ciara. Kan udah dapak Felix. Lo mau kemana? Kalau anak-anak tau lo dapet donasi dengan cara menusuk sahabat lo sendiri, gue yakin anak-anak tuh pasti lebih memilih untuk jadi anak-anak jalanan lagi. Ini proposal buat liap sesama wali kota. Dan gue minta tolong sama lo. Tolong lo berhenti nyok. Jessica jadi gak sabar, Kak. Pingin buruan tinggal sini. Pasti nanti akan banyak temen, Kak. Iya dong, nanti semua temen-temen kamu di jalanan itu bisa tinggal di sini. Iya, emang belum nyayasan besar sih untuk nampung anak yatim sama anak jalanan. Iya, bersyukur ajalah Erika. Wali kota sama Depso sudah mau bantu menyebangin dana. Oh iya. Papa katanya mau nyumbang juga buat tempat ini. Dia mau nyumbang buku. Coba deh saya rufkan. Handphone saya lo abet lagi. Ya udah, pake handphone aku aja. Tapi handphone yang ada di dantas aku di mobil. Pake aja. Serius gak apa-apa? Iya, gak apa-apa. Terima kasih. Asyiku, asyiku, asyiku Hah? Ya ampun, itu kaya pada Felix? Sekarang kau menjelasin Gimana handphone saya bisa ada di tas kamu? Handphone itu apa? Kita udah sepakat untuk tidak saling berbohong, kan? Kau jangan-jangan yang Rara bilang itu benar Iya, yang Rara bilang itu emang benar Aku emang mencopet handphone sama domit kamu Jadi kau pencopet? Awalnya aku membiayain mereka itu dari fasilitas bapak aku Setelah bapak aku tahu bapak nyetop semuanya Dan aku, aku gak bisa berdibiayain mereka Aku harus jadi uang yang banyak dan cepet Makanya aku putusin aku harus jadi pencopet Kamu lihat ini Ini SMS dari Rara Kamu jahat Kalik, kamu denger penjelasan aku dulu Aku punya alasan kenapa aku lakuin ini semua Erika, mencuri kesalah Salah, sir Tapi sekarang tuh apa? Kalau ada penandunan dari level aku gak akan nyetopet lagi Yang namanya mencuri? Yang namanya mencuri? Yang namanya mencuri? Rara, Rara maafin saya Saya sekarang udah tahu sebenarnya Ternyata Erika ngebohongin saya Sebenernya kita saling say Rara Tapi kita gak akan pernah bersatu Karena setiap SMS, BBM, kamu, Telefon, kamu itu gak masuk aku Rara, aku minta maaf Karena waktu itu aku gak ngomong sihir kamu Erika Kamu bukan hanya mencuri handphone sama domen saya Tapi kamu juga mencuri hati saya Yang seharusnya saya kasih Buat kamu Rara Rara Kamu masih tetap sayangkan sama saya Ya ampun, cantik-cantik tukang copet Terus kalau tukang copet kenapa? Lu semua merasa lebih suci dari hitungan copet? Merasa lebih berharga dari hitungan copet? Hah? Atau kalian semua merasa kalian gak pernah mencuri? Banyak diantara kita kalau mau ujian Bukannya sibuk belajar Tapi malah ngapain? Bikin contekan? Iya kan? Itu semua kalian lakuin biar apa? Nilai lu dapet A, iya kan? Lu semua sadar gak sih? Nilai A yang kalian dapet dari hasil nyontek Itu sama aja dengan mencuri Dan lu Felix Gue tau lu kecewa Mary, gue tau Tapi seharusnya lu bisa ngerti Dia nyopet bukan untuk perut dia sendiri Tapi untuk perut anak yatim Anak-anak jalanan Dan apa ada diantara lu semua mikirin anak jalanan? Pernah mikirin nasibat anak jalanan? Gak pernah kan? Termasuk lu juga Gue malu Feb Anak-anak tau gue tuh orang cobet Itu udah pada seneng istimpa Dengan dosa lu sebagai tuh orang cobet Selamat siang semuanya Saya gak pitar berpidato Cuman bagi saya Ini semua tuh terasa seperti mimpi Bapak-bapak sama ibu-ibu semua bisa hadir disini Untuk penyaksikan resmi rumah singga ini Satu hal yang mendasari kami mendirikan rumah singga ini adalah Kami gak mau lagi ada anak terlantar Kami gak mau ada lagi anak-anak yang putus sekolah Karena menurut kami Semua anak itu berhak untuk bersekolah Dan berhak untuk pintar Supaya bangsa ini menjadi bangsa yang lebih pintar lagi Untuk itu Saya minta kesedihan Bapak warikota Untuk meresmikan rumah singga ini Silahkan pak Sebelum saya meresmikan Saya ingin bercerita sedikit Seandainya saja Erika ini anak saya Betapa bangkanya saya menjadi ayahnya dia Salam Seperti kita udah salah mencuri cinta. Jauh-jauh kita mencuri cinta. Berarti cinta itu ada diandara kita. Erika. Apa salah? Maafin, Pak B. Ini adalah hari yang paling bahagia buat gue. Papa bisa menyadari semua kesalahannya. Dan gue sama Verdi juga bisa menyadari. Bahwa ternyata gue sama dia saling cinta dari dulu.